Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kalau ada yang sudah paham al-bayinahnya yang 8 ayat al-bayinah artinya bukti yang nyata bukti yang nyata al-bayinah disitu banyak orang musrikin dan orang kafir tidak mau tidak mau apa bu tidak mau pindah ke agama lain, ke agama islam sebelum datang bukti yang nyata saya tidak akan berpecah belah hata mereka sebelum datang melihat Allah wajah Allah malah ikatnya mana surganya kelihatan seperti tidak yakin kalau kita mah harus yakin bahwa semua itu Allah itu apa boy, bia, bia jangan yang nyata yang nyata yang nyata itu yang nyata itu apa bu Al-Quran Al-Quran adalah petunjuk dari Allah barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran apalagi tahu artinya itu yang akan merubah sifat kita ini kan petunjuk hadiah surat cinta obat obat dari segala sumber penyakit ya ini di Al-Quran ini yang kata Bu Yun barusan Alhamdulillah semenjak saya berinteraksi dengan Al-Quran penyakitnya jarang sakit kalau sebelum dekat dengan Al-Quran sakitan terus itu adalah bahwa kitanya sudah yakin bahwa Al-Quran adalah penyembuh penghilang rasa guna dan seling gelisah itu Al-Quran apalagi Bu ternyata kalau udah tua itu kita makin kesini makin banyak suka sakit hati Bu Yun tiba-tiba padahal gak ada yang nyakitin kita tapi hati kita itu tiba-tiba sakit ini apa kok jadi sampai gak bisa dibayangin sakitnya itu gimana gitu ya ini apa gitu nah nanti makin tua makin tua gimana caranya ya itu dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran mau morotal mau menghapal jadi disibukkan banyak sekali ibu-ibu yang ada sepul itu apalagi yang pasti tinggal suami anak-anak sudah meninggalkan rumah Bu Yun nanti kerasa sekarang masih ngumpul ya nanti sebentar lagi ada usia mana-mana nikah kita itu sendiri kalau gak ada kegiatan kayak begini bagaimana nah ya Bu Sipa ya sekarang Bu Sipa walaupun sendiri biarin aja ada grup ini beda dari subuh terus tamid belum ini waktu itu terasa cepat banget karena kita sibuk dengan tugas ini tugas ini tugas ini terus mencari ilmu buat bekal gak ada kata gak ada kata sedih menyendiri enggak ya enggak lah karena ada ustazah karena ada ustazah setiap subuh iya malah katanya kata Bu Eti ya yang sama ditinggal sama ibunya dalam waktu ibunya dulu meninggal ketabrak sama motor ininya belah tuh sampai dibelah ininya juga di Balena terus besoknya seminggu kemudian suaminya insya Allah terus yang anaknya yang ke pertamanya nikah langsung pergi ke daerah mana Kalimantan pada hilang semua ya ibunya suaminya anaknya tinggal dia sendiri sama yang kecil itu juga jarang di tempat kata saya Bu biar gak sepi ayo kita hapalin Al-Quran ikut tamji bahasa Arab eh katanya enak sekarang ya katanya jadi sibuk dengan hapalan-hapalan malah kalau banyak orang dia jadi gak gak masuk-masuk enak sendiri gitu tapi disendirinya bukan untuk melamun jadi sibuknya untuk mencari ilmu untuk buat bekal ke akhirat nanti disiapkan ya Bu ya jangan suka ngumpul-ngumpul kekarokean apalagi segala macam ya sepeda-sepeda udah jangan udah udah bukan waktunya lagi ya nanti dressport sini dressport sana reuni sana reuni sini senam ya senam pas dilihat tuh senam deh aduh pantatnya kemana-mana pas pakai bajunya ketat-ketat ah insya Allah kita sibukkan dengan banyak buat cari bekal ke akhirat nanti lanjut dulu ya biar ibu masuk ke ayat Al-Qadar udah ya Al-Jajalah juga sudah ya Bun ya ya Al-Jajalah sudah Al-Jajalah itu adalah gumsangan gumsangan biar cepat Al-Adiyat sudah belum Al-Adiyat kayak udah ya Al-Adiyat juga kalau Bu Dewi mah gak usah ditanya udah semua 30 tinggal ngapalin sama Fusi Pak yang disini yang di Kim ini Al-Adiyat Bu Yuyun udah belum belum kayaknya ya masakan gimana ya masakan doang tadi itu yang ada ini kuda langsung langsung terengah-engah gini Bobah gak apa-apa diulang deh oh catatannya gak ada ya udah diulang ya Bismillahirrahmanirrahim walaupun sudah kita ulang aja lagi ya TDD telah datang TDD rumusnya telah datang dakwah kalau dilihatin sama Ustadz Adi Hidayat ini nanti saya dibawa-bawa ini di Youtube maaf Ustadz Adi saya pinjem namanya biar paham telah datang dakwah Adi Hidayat Al-Adiyat Afwan biar nempel saja ya artinya apa pakai Ustadz Adi Hidayat datang ceramahnya dakwah pakai kuda perang yang berlali kencang lalu TDD taati turuti pas ngebuka nanti Ustadz Adi ini aduh nama saya ada di bawah-bawah gak apa-apa ya nanti didatangi ini siapa nih aduh neng siapa yang ini bu yuyun tuh adminnya satu T serengah ngah T ya terengah ngah terengah ngahnya gini ya bodha gini ya wal adiyatnya al adiyat bu al adiyat itu surat ke-100 al adiyat itu artinya kuda perang beralih kencang yang ibu emi yang baru kayaknya belum hafal itu ya rumusnya kalian disini metodenya pakai rumus nanti boleh japri saya atau boleh japri bu yuyun nanti dikasih rumusnya ya bun pakai kode nanti di bing-bing ada kode-kodenya bu yuyun nanti kasih kodenya ke bu emi siapa bu tadi rumusnya harus paham dulu cepat hafal bu elmi wal adiyatnya deminya gini waw waw demi adiyati berarti kuda a'udhu billahi minasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim wal 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 adiyati dubha waw demi lipla masuk ya wal adiyati dubha wal adiyati dubha jadi al adiyat itu adalah demi yang berlari kencang ya itu kuda lagi ibu wal adiyati dubha dubha kata-kata katanya jangan ada hamjahnya berarti dubha dubha jadi jangan ada nambahkan hamjah dubha alirkan dubha dua dan dubha itu berarti ada hamjah nomor dua nanti kudanya mengeluarkan bunga api nomor dua mengeluarkan bunga api palmu di sini ada bu ini loh ada bu siapa bu yati nomor dua tau gak bu yati bu 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 dewi gerakannya apa artinya gerakan ya gerakan pul muria teteh aja usaha lagi angkat telpon teteh aja yang kasih tau gerakannya teyuyun 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 kan pengatih ustazah di kala ustazah sedang belum belum ini gerakan diselesaian umi yati tefadali coba umi yati udah dari sehariannya kalau anak dari gerakannya dari umi yati bu dok tewi gerakannya gimana ini mau mercik oh ustazah udah balik belum pada dibuka itunya masih di mute ada yang bisa nomor dua belum ustazah oh ya tadi nomor duanya gerakannya ngeluarkan atau nanti memercikan bunga api ya siapa kudanya saking kencangnya mengeluarkan bunga api dengan dari pukulan saking kencangnya kuku-kuku kakinya gimana gerakannya gini bu keluar palmuriya palmuriya tifalmuriya itu ya ya rumusnya nanti dikasih ya palmuriya tifod h n n itu mengeluarkan n nya palmuriya itu memercikan gini bun memercikan palmuriya tifod h keluar kudha itu dinyalakan palmuriya tifod h api di trek palmuriya kan memancarkan kudhanya terpancar ada tiba-tiba ada bunga api kodenya bu Emi itu ada di ini ya di 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 kelompok saya kirim nih sekarang lihat di grup aja ya bunda ya bunda harus ngepalin itu dulu rumusnya baru nanti jadi paham tampang kok ngepalinnya cuma sebentar cuma sembilan itu dihapalin ya 0 D 1 T sudah bunda ada di grup hapalan Quran kalau bunda pengen lebih jelas lagi boleh diapri ya ke buneng atau ke buyuyun iya sudah nah itu N ya jadi N nya apa dan kuda memercikan bunga api dimana tadi palemuriya di kodaha kodaha ya sekarang nomor 3 menyerang M menyerang di waktu subuh dan ibu-ibu disini jangan lupa awalnya kalau M kata buneng itu menyerang berarti palmuri ya palmuri roti subaha menyerang gimana disini nah ini sebenarnya udah waktu kata buneng yang ada muliati ya gitu ya dulu ya palmuri roti subaha menyerang di waktu subuh palmuri roti subaha ya nomor 4 pada menerbangkan debu ya saking kencangnya pada menerbangkan debu P Pak Asarna terbang begini pun Pak Asarna Bihi Naka'a debu Naka'a itu debu terbang Pak Asarna Pak Asarna itu terbang Pak Asarna Bihi Naka'a Pak Asarna dan Pak Maka Asarna menerbangkan Bihi dengannya debu Pak Asarna Nabi Naka'a nomor 5 serbu lagi yang serbu tadi ada 2 serbu yang pertama nomor berapa nomor 3 jangan lupa nomor 3 menyerang dan nomor 5 serang serangnya Pawasatna ke tengah-tengah wasato itu tengah menyerbu ke tengah-tengah Fawasatna Fawasatna Nabi Hijama'a Fawasatna gini diserang lagi tadi kan Fawasatna Nabi Hijama'a yang 3 yang 3 dan 5 sama 6 lalai manusia itu ingkar L-nya lalai Innal Innsana Lirobbihi Lakanud ingkar Inna sesungguhnya Innsana manusia itu Lirobbihi terhadap Tuhannya Lakanud yaitu ingkar Innal Innsana Lirobbihi Lakanud nomor 7 jelas manusia itu kan tadi ingkar nomor 6 pada lalai nah nomor tujuhnya jelas melihat keingkarannya itu manusia itu menyaksikan jadi manusia itu sebenarnya tahu bahwa dia itu melakukan kesalahan wa innahu ala zalika la shahid wa innahu dan sesungguhnya ala zalika terhadap kelakuan itu kedurhaan itu la shahid la shahid manusia itu menyaksikan wa innahu ala zalika la shahid orang nomor nomor 8 karena apa benar cinta dunia karena cinta berburu harta benar-benar mencintai dunia akhirnya banyak pelanggaran-pelanggaran gitu ya dalam pikirannya itu pokoknya dunia-dunia yang batil dicampur adukan dengan kebenaran yang benar jadi salah salah jadi benar benar cinta harta wa innahu lihub bil khoyro la shahid eh salah bukan khoyro khoyri wa innahu lihub bil khoyri la shahid eh la shahid ya benar salah bu ab kembang lagi wa innahu lihub wa innahu lihub bil khoyro khoyri la shahid la shahid itu la shahid la shahid la shahid itu menyaksikan la shahid oh bukan bukan la shahid shahid melampaui batas sekali lagi sudah satu-satu wa innahu dan sesungguhnya dia manusia lihub bil selalu mencintai khoyri dunia itu ya kesenangan kesenangan khoyri la shahid berlebihan selalu terlalu berlebihan kalau la shahid itu kalau la shahid jangan suka ketukar-tukar kalau yang tadi jelas barulah shahid berarti ala dulu ala zalika la shahid wa innahu ala zalika la shahid dunia la shahid wa innahu lihub bil khoyri la shahid 9 assalamualaikum ibu rahmat assalamualaikum warahmatullahi kaget kaget kok tiba-tiba pagi padahal lagi di jalan tadi ibu mohon maaf maaf iya ini ada baru di baru tahunnya baru tadi atau tadi semalam tadi pagi kayaknya saya baru buka itu iya buru yun tuh marahin tuh kenapa baru tadi harusnya dari semalam kelas umum gak boleh di share dari apa dari semalam jadi beda sama kelas pripat kalau kelas pripat gak apa-apa kita sehari sebelumnya kita share gak apa-apa kalau kelas umum harus jam sebelum on gitu jadi aturannya begitu kata dari sama ya sekarang al-adiyat bu rahma iya iya al-adiyat udah perang seratus belum nomor sembilan nanti kita ulang lagi ya pas bu yun nanti bu rahma riad sembilan digerakan manusia itu nanti digerakan tau gak manusia digerakan dari kubur ge gerak dibangkitkan gerak atau bangkit tidakkah manusia itu tau nanti digerakan afala ya'lamu iza bu siroma fil kubur afala apakah maka apakah tidak ya'lamu mengetahui iza afabila bu shiro bu shiro itu eh bukan shi ya si si bu si bu si bu siroma fil kubur dibangkitkan afala ya'lamu iza bu siroma fil kubur fil kubur 10 terus diungkap semua apa yang kita kerjakan di dunia ya'lamu wahusila dibungkap wahusila ma fil sudur wahusila wahusila ma diungkap ma apa fi asudur yang ada di dalam hati disini wahusila ma fil sudur udah nomor 11 nya hari dimana pasti Tuhan tahu ya' Tuhan tahu sesungguhnya Allah inna robahum bihim akan menyampaikan beritanya apa semuanya akan ditanyakan akan dipertanggungjawabkan pada hari manusia akan mengetahui terhadap keadaan mereka Tuhan tahu dan kita juga telah tahu nanti kalau kalau kita taunya di dunia atau di akhirat bahwa akan diungkap di akhirat di dunia dan akhirat di dunia masih merabah-rabah kali ibu belum tahu makanya tidak sadar-sadar tidak boleh bu tidak boleh begitu harus taunya memang akan di makanya kalau tahu kalau kita yakin pasti akan dicari buat bekal dari akhirat nanti harus tahu pura-pura nggak tahu pura-pura nggak tahu kebanyakannya jadi tentu tahu sebenarnya manusia itu harus tahu dan tentu tahu kalau orang beriman kalau yang orang kafir tidak tahu nggak percaya dan nggak percaya kalau kita orang beriman harus tentu tahu Tuhan pada hari itu nanti di akhirat akan mengetahui terhadap keadaan mereka kalau kita tahu kalau kita tahu nggak bahwa Allah itu ada dekat di sini di leher kita tahu kalau kita ngaji surat apa itu bahwa Allah ada di sini di dekat leher kita sebenarnya Allahnya ada di ars tapi dia selalu memantau kemana-mana dan dekat dia keberadaannya itu surat coba dibuka baca surat kop ayat 16 surat 50 surat 50 ayat 16 coba dibaca ibu Dewi ya udah ya yang udah ketemu siapa coba ini Qurannya beda akhirnya susah ada surat kop ayat berapa ibu 16 16 awdubillahi winas syaiton irrojim iya bismillahirrahmanirrahim walakad khalaqna linsana wa na'alamu ma tuwaswisu bihi ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahlu wa nahlu aqorabu ilaihi min habli warida artinya sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya itu ya jangan jangan bilang kepada orang aloh itu disini nih di dekat leher di dekat leher katanya kan gitu tapi ayatnya nomor berapa gak tahu ayat of surat of ayat jadi TL terdapat di leher tuh lihat disini dekat disini tempatnya di leher boleh biar paham juga ibunya jadi aloh itu yang membisik-bisikan sampai hati di dalam kalau al-muluk nomor 13 Tuhan mengetahui rahasia dan yang ada di dalam hati juga bisikan manusia itu tahu wa asiru kaulakum awijharubih innahu alim mumbidati sudul gitu kalau mengetahui bisikan hati kita jadi jangan gak boleh berbisik-bisik yang gak bener ya apalagi menjelekan orang lain gak boleh gitu ya bun paham bun ibu emi udah ada udah tadi baca rumusnya bun paham 0D 1T ya 0nya D tuh buyun tadi kelewat 0nya 0nya gak ada iya langsung 10 aja 0nya di 10 Td Td iya inna robahum udah selesai ya silahkan ibu satu-satu semua ya bu yuyun bu dewi bu sipa dulu tiga orang tiga orang dulu yuk nanti yang lainnya yang ngeliat Bismillahirrahmanirrahim adiat adiat satu T terengah-engah wal adiat tidobah jadi bu yuyun kalau bu yuyun menggerakkan kuda gini kalau saya mah gini oh iya kalau bu yuyun mah gini kuda tuh gini adek ah ya gini kayak naik kuda tuh bu nih gitu ya orang musikus sama tempat tutnya ngah-ngah wal adiat tidobah artinya wal demi wal wal adiat wal adiat demi kuda perang yang berlari dobah tengah-engah iya ininya demi yang berlari kencang gitu artinya tuh demi yang berlari kencang yaitu kurung kuda perang baru dobah terengah-engah ya jadi adiat itu adalah yang berlari kencang kurung kuda bu Dewi nomor 2 nanti mengeluarkan bunga api dari mana dari mana keluar apinya dari kudanya kaki kuda iya jangan dari kudanya kudanya kan banyak badannya dari dari kaki kuda tapi taunya dari keluar dari hidungnya dari kencangnya lari sampai mengeluarkan api gitu ya bu tapi dijelasin cara ngejelasinnya gitu maka nanti mengeluarkan bunga api dari pukulan kuku kakinya kuku-kuku kakinya ya falmuryati kodaha oh ininya falmuryati gitu ya falmuryati kodaha 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 falmuryati lalu yang memercikan lalu yang memercikan kodaha api kodaha 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 itu gimana budi cetrek 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 oh dicetrek nyalain kompor kayak apa kemarin gitu yang dicetrek ada lagi yang dicetrek neraka mulai dinyalakan surat atak atak waibha jahim sungair sungair atak nomor tiga musipa ayo menyerang M menyerang di waktu subuh fal fal nembak nih nembak diserang fal mu ghi roti subah jangan panjang fal mu ghi ghi fal mu ghi roti subah subah fal mu ghi ro fal mu ghi roti subah 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 gini ya cuma dua gerakan menggunakan fal mu ghi roti subah iya fal mu ghi roti subah iya dan kuda yang menyerang subah pada waktu pagi iya iya nga fa asar nabihi nako ah oh naka ya betul ya bu fa asar nabihi nako ah hanya sambil diterbangin terp gini fa asar nabihi nako ah iya gitu ya debunya kan berterbangan iya ayo ya pada berterbangan artinya bun pa asarna pa maka atau sehingga asarna pa asarna pa iya bangka pa sehingga asarna dia menerbangkan bihi di di dalamnya atau dengannya dengannya nako 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 debu debu berterbangan berterbangan bisa bihi itu dengannya karenanya boleh saking kencangnya karenanya boleh dengannya boleh gitu ya nomor lima bumi ke mau nyoba diserang lagi esnya serang kekumpulan power sop enak yuk bumi ke ada siapa lagi disini bu yud bantu bu yud bu eli mau nyoba bu eli bu emi ini ya bu yati bu yati serang bumi ke dulu yuk bumi ke serang pawasa tona bihi jama'a serang pawasat menabihi jama'a pawasat na'a itu menyerang ke tengah-tengah menyerang ke tengah-tengah bihi jama'a yang sedang berkumpul jama'a jadi nomor tiga dengan lima dikasih bulet dimerahin jadi ingat nomor tiganya menyerang nomor limanya serang nomor tiganya palmuri ya palmuri roti subha kalau ini serang di waktu ya ke tengah-tengah pawasat nabihi jama'a iya ada yang mau nyoba lagi siapa yang belum sebagian nomor delapan kalau gak ada 6L lalai siapa yang lalai manusia terhadap Tuhannya kurang bersyukur ya coba digituin bu kalau menjelaskan itu jangan lalai yang lalai siapa kuda atau manusia nanti malah kuda yang lalai di jelasin L lalai manusia sangat ingkar kurang bersyukur tidak bersyukur kepada Tuhan yang cuma gitu ya ayo innal innal innsa in nam lalai manusia terhadap Tuhannya innal innsa nal lirof bihi lakan mudah ingkar biasa innal sesungguhnya al innsa nah manusia lirof bihi terhadap Tuhannya lakan sangat ingkar ya iya sangat ingkar betul sekali lagi Bu 6 lalai manusia terhadap Tuhannya innal insa nal lirof bihi lakan mudah lalai disini kurang bersyukur ya innal sesungguhnya al insana manusia lirof bihi terhadap Tuhannya lakan mudah sangat ingkar atau tidak bersyukur ya tidak bersyukur ayo Bu Dewi nomor sembilan tujuh dulu nomor tujuh eh nomor tujuh kok sembilan pengen cepat-cepat beres tujuh jelas ingkar jadi manusia mengakui keingkarannya iya gitu jadi jelas yang tadi jawaban nomor enam karena ingkar sebenarnya manusia itu melihat jelas keingkarannya itu oh iya pernah saya bohong ingkar saya pernah korupsi dia juga tahu sebenarnya jelas dia kurang tafasinya bu la syahid la syahid la syahid la syahid la syahid kurang kol-kolanya la syahid gitu wainahu dan sesungguhnya dia manusia itu ala nahu dan sesungguhnya ala manusia itu la zalika yang demikian itu la syahid mengakui keingkarannya benar-benar menyaksikan keingkarannya iya iya mengingkari lanjut eh lihubi itu gimana tadi Mbak Yuyu ini Mbak Syifa mau lihubi itu cinta gimana bergerakannya ini cinta hati-hati kalau domir domir hu itu apa gak gini ya wa innahu kan manusia wa innahu ala jali kala syahid ya bisa ya bisa entar hu mana kalau begini kan berarti manusia la syahid la syahid dengan sangat sangat itu gimana tadi ini berlebihan berlebihan oh di atas angkat gitu gitu wa innahu lihubi wihubi wihubi la syahid la ya 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 gitu ya harusnya ya gak tahu kalau hunya itu manusia gitu wa innahu gak usah ini mah domir ya wa innahu dan sesungguhnya engkau manusia ditunjuk aja oh gitu enggak maksudnya supaya enak itu itu untuk manusia itu untuk benda gitu maksudnya supaya nmpel tapi kalau di alkaune itu di per ini apa di persingkat ya aduh ada nanti ada bisa wa innahu ala zalika la syahid ya kan kan tersemunyi la innahu dan sesungguhnya dia manusia itu ala atas zalika zalika demikan itu la syahid ya 8 ibu mbak 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 sifah ya 5 8 sifah mencintai dunia benar-benar mencintai dunia ya benar memilih dunia saja wahu lihup sebentar biar dijelasin dulu kenapa be ya karena melakukan kesalahan itu karena di otaknya itu yang dipilihnya dunia dunia jadi bagaimanapun caranya kita cari mau halal mau ini haram bisa beradukan bukan haknya diambil tapi mencintai dunia wa innahu wa innahu lihub bil khairi lasadid jangan diputus-putus wa innahu lihub bil khairi lasadid eh berlebihan lasadid kalau sahid gini kalau ini syadid berlebihan yuk ulang lagi bu wa innahu lihub bil khairi lasadid khairi lasadid artinya apa bun wa innahu dan sesungguhnya dia lihub lihub bi cintanya khairi kepada harta lasadid benar-benar berlebihan iya berlebihan terlalu mencintai dunia iya bu rahma nomor 9 nomor 9 apa ini apa bu jadi pas gini bu rahma kan kita tuh mencintai dunia dia lupa bahwa semua yang dia kerjakan itu yang halal ya yang haram di ini punya hak orang lain diambil dia enggak 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 nyangka bahwa dia itu akan dibangkitkan dan akan dipertanyakan semua kelakuannya ya nah itu ya jadi dia mengira enggak ya enggak akan dibangkitkan padahal dia dijerak dijerak gerakkan atau enggak nyangka akan dibangkitkan boleh enggak nyangka mungkin enggak 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 menyangka akan dibangkitkan gitu aja gitu akan digerakkan enggak menyangka kalau akan dibangkitan afala ya'lamu idha bu' siroma bu' siroma fil kubur afala ya'lamu idha bu' siroma fil kubur afala apakah maka apakah tidak ya'lamu kamu mengetahui idha apabila bu' siroma dibangkitkan ma apa apa fil kubur di dalam di dalam kubur iya afala ya'lamu maka tidak kau mengetahui apabila idha apabila apa yang yang di dalam kubur itu di keluarkan di keluarkan dibangkitkan iya oh itu ini bu' iya majhul iya kan di keluar iya bu' si' u'i u'i ini sobar sobar mukaddam bu' iya sobar mukad fil kubur ya'lamu kubur yang di dalam kubur akan dibangkitkan akan dikeluarkan tapi insyaallah kalau penghapal Al-Quran ma' ya insyaallah ibu-ibu disini pas bangkit itu oh banyak penolongnya almuluk sudah jadi pemuda tampan asajadah pemuda tampan ya just 30-nya jadi pemuda tampan yang akan menolong kita dan itu diluaskan gitu ya diluaskan nanti tempat kuburnya jadi mulai dirobah bu' kuburan kita itu tidak akan sempit tidak bau dan akan diluaskan itu pagi pencari ilmu apa ya bu' ya nomor 10 nah ini telah di terus tentu di diungkap ya akan diungkap semua yang ada di dalam dada td-nya siapa bu mike oh lagi di jalan ya bu' yun kembali boleh 10 td apa tadi telah tersimpan di dalam dada ya tersimpan dada tersimpan di dalam dada akan diungkap akan dilahirkan akan dibuka kita lupa lagi wahusilanya gimana usada diungkap wahusilama fil wahusilama fil kubur eh fil sudur ya fil lama wahusilama fil sudur iya akan diungkap yang di dalam dada wahusilama dan dilahirkan diungkap ya ma apa fil di dalam sudur dada iya iya kalau di anas fil sudur ya musari ma apa yang di surat anas coba anas yang ada sudur-sudurnya disudurin nas aladi kuas wisufi pulur sudur yang membisik-bisikkan ke dalam dadanya manusia iya bumike mau nyoba yang sebelasnya boleh tete tuhan teliti inna robbahum bihim yauma idin lah hobir jadi Tuhan teliti tentu tahu kita itu robbahum Tuhan mereka bihim pada mereka yauma idin pada hari itu lah hobir benar-benar maha teliti iya mengetahui Tuhan teliti sebenarnya kita itu tentu tahu bahwa semua itu akan diungkap semua ada yang di dalam sudur inna robbahum sesungguhnya Tuhan mereka bihim ya terhadap mereka itu yauma idil pada hari itu lah hobir meneliti satu pun ya sebetal biji jaruhku keburukan akan terungkap ya gini ya inna robbahum bihim yauma idil lah hobir lah hobir masya Allah ada yang mau ditanyain gerakannya disini dari 1 sampai 11 kita ulang lagi yang 10 inna robbahum bihim yauma idil lah hobir dit beliti inna sesungguhnya robbahum Tuhan mereka bihim terhadap mereka semua yauma idin pada hari itu lah hobir akan meneliti jadi mereka akan mengetahui meneliti hobir itu benar-benar mengetahui yang sedikit yang kecil-kecilnya kita harus tahu kebaikan yang sedikit akan terungkap terlihat kejelekan juga akan terungkap begitu siapa yang tahu bahwa manusia itu sebenarnya tahu atas kesalahan dosa-dosanya dia juga merasa ayo di ayat ini ayo klunya jangan lupa jelas J jelas manusia itu melihat kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di dunia itu melihat iya sebenarnya kita juga jangankan orang-orang kafir kita juga kadang-kadang kemarin baru bohong gitu ih pura-pura sebenarnya enggak ngasih infakda pura-pura aja diginiin padahal enggak banyak bu daripada saya kan enggak bawa uang saya gini aja pura-pura ke kecer padahal enggak dia sambil ketawa saya enggak kata saya bilang ibu emang ada yang melihat enggak ada nah berarti ibu belum paham kalau itu melihat apa yang ibu lakukan benar enggak ya kadang-kadang kita enggak nyadar bahwa kita itu pernah benci ke seseorang alo tau pernah kesel sama seseorang alo tau gitu ya bun ya tapi kalau enggak kan kelewat bisa saya orang kaya enggak ngasih orang saya enggak bawa duit ya udah aja bilang enggak bawa uang gitu gitu kayak gini pura-pura gini gitu malu malu ya tapi enggak malu sama Allah malunya sama manusia sama orang nah itu ya nomor berapa bahwa semua itu perbuatan mereka akan di pertanggung jawabkan akan di ungkap ya ya bahwa dia itu akan diungkap 10 iya terus diungkap segala macemnya wahusila mafisudur kan pada bangkit nanti teh tiga ya saya percaya dibangkitkan afala ya'lamu idha bu'siroma fil kubur wahusila mafisudur iya Masya Allah siapa coba ibu disini ada ibu Eli ya ibu Eli mau nyoba ibu Eli nomor berapa bahwa manusia itu sebenarnya sangat ingkar kurang bersyukur siapa yang tahu oh bu Heni bu Heni bu Heni bu Heni aja ibu Heni nomor nomor berapa kalau itu ingkar sebenarnya atau lalai udah disebut tuh lalai lalai 6 6 inna inna insana inna insana lirobihi lakanud iya apa artinya sesungguhnya inna sesungguhnya insana manusia lirobihi kepada Tuhannya liro li kepada robihi Tuhannya lakanud sangat ingkar iya ya gitu satu lagi bu ada kuda ada kuda menyerang di waktu pagi nomor berapa palmugir tiga usaja iya palmugir roti subha di waktu paginya yang inget usaja subha pada waktu subuh palmugir palmugir roti subha dan yang menyerang subha pada waktu subuh subuh begini subuh ya maaf satu lagi yang diserang di menyerang di perkumpulan orang-orang kafir nomor berapa sama menyerang juga lima usaja lima iya pawasato nabihi jama'a sekumpulan musuh jama'anya sekumpulan bihi dengannya pawasato itu pawasato nabihi lalu ia menyerbu menyerbu ke tengah menyerang menyerang ke tengah wasato wasato itu pertengahan ya ke tengah tengah pawasato nabihi jama'a pawasato nabih jama'a ya usaja maaf terlambat apa-apa di tengah gimana ustazah ini ini serang serang menyerang 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 ke perkumpulan menyerangnya ke tengah tengah pawasato nabihi jama'a nomor berapa Bu Rahma bahwa disitu ada Allah itu menyaksikan dan manusia itu menyaksikan perbuatan dan satu lagi yang mirip antara las sahid dengan las sadid apa bedanya kalau las sahid itu menyaksikan kalau las sadid itu kuat atau sangat kalau misalkan berlebihan 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 jadi kalau las sadid jelaskan kalau las sadid apa jelasin jelas manusia jelas manusia itu mengetahui apa yang dia kerjakan kak ustazah jadi bedanya gini Bu cara menangkan nomor tujuh jelas manusia itu melihat dengan benar-benar menyaksikan apa yang dia perbuat nah itu nomor tujuh tapi kalau yang nomor delapannya manusia itu benar-benar lebih mencintai dunia ya untuk untuk mengambil harta yang hal-hal melihatnya bukan melik saya itu sebenarnya tapi karena di dalam otaknya itu pengen yang duit terus akhirnya disoboklah para hakim dan sebagainya dia menyaksikan terlalu mencintai las syahid las sadid las syahid las sadid dibacakan nomor tujuh dan lapan tujuh dan lapan nomor tujuh jelas manusia itu mengetahui apa yang dia perbuat kemudian kemudian yang nomor delapan benar sangat mencintai dunia gitu benar-benar sangat mencintai dunia wah innahu lihub bil khaydi la syadid ya gitu ya jadi kesimpulannya dari serat al-adiyat ini apa manusia itu ingkar kebanyakannya ingkar kurang bersyukur jadi dia mereka lebih mencintai dunia berlebihan padahal kalau melihat apa yang dia kerjakan di dunia itu dan manusia itu melihat juga apa yang dia lakukan kesalahannya itu melihat dengan mata kepala dia sendiri oh ini saya salah nih saya berbohong nih saya menipu orang nih ini kelakuan saya ini salah apa hubungannya dengan perang ini ini ada ceritanya wal-aw-diyat yud-boh-bah nah nabi itu sama apa para sahabatnya pergi subuh-subuh seperti kalau kita zaman Jepang itu menyerangnya di waktu subuh karena kalau malam-malam mereka berpestaria wah padahal mobok-mobok nanti udah jam 3 mau menjelang subuh mereka tidur istirahat nah kata nabi itu makanya orang Indonesia itu menyerang orang-orang yang dulu kita menjajah di waktu subuh karena mereka lagi pada berkumpul gitu nah disini ada yang mempitnah nabi katanya nabi terbunuh di perang ini padahal nabi sedang ya nunggu nunggu ya saking cepatnya ayo cepat-cepat keburu bangun keburu bangun sampai kudanya mengeluarkan api saking kencangnya yaitu di kakinya ya palmuri ya tikodaha tikodaha sampai menerbangkan debu-debunya api palmuri roti subha ya terus faasar nadbu faasar nadini nakra kalau debu ingat ke asar ya faasar nabi nakra alhamdulillah irubillah alamin selesai ala adiat ya karena mulainya tadi dari setengah tujuh selesainya sekarang jam segini ya alhamdulillah kita barang-barang ya bu yuk barang tadi setengah tujuh bu iya mulainya tadi setengah tujuh setengah lapan mbak yuyun ditulisannya setengah lapan apa-apa ya kan besok ada lagi jam jam tujuh besok gak kemana-mana sekarang mau ke yayasan yatim piatu ke yayasan pecar juga ya bunda yuk kita sama-sama sebelas ala adiat itu td jangan lupa ya telah datang dakwah adi hidayat pakai kuda perang yang berlari kencang ayatnya tt tt itu taati turuti sebelas jadi ibu-ibu dengan kode ini sekaligus ibu udah hafal nanti bakal hafal nama-nama surat nama-nama surat dari 1 sampai 114 tanpa melihat al-quran lagi nanti dari 1 sampai 114 ada khusus waktu untuk menghafalkan nama-nama surat ya bu yun jadi jangan ke ayat terus jangan ke surat tapi nama-nama suratnya bu yun nanti saya share teorinya bagaimana cara menghafalkannya cukup dibaca saja gak usah dihafalkan ada ceritanya seperti 30 30 madu madu kata bu rahmat bu neng md madu harum surat arum ada ceritanya harum surat arum dari mana bu rahmat dari bangsa romawi jadi arum itu bangsa romawi ayatnya bagaimana LD apa lidah pas dicicipi di lidah lembut LD di lidah ada ceritanya begitu jadi nanti dikirim ke bu yun saya dicek dulu sama bu yun baru setelah paham baru di share ke grup ya bu ya insyaallah 114 tanpa melihat lagi Al-Quran insyaallah insyaallah jadi jangan pasti tanya ayo surat kop buka nomor berapa ya kop jangan nanti 50 ya 50 sendal kalau bahasa Sunda mah sendal kop buat bu yun gitu ya surat surat itu sendal itu kalau kop itu kalau bahasa Sunda itu silahkan diambil kop itu artinya gitu orang Sunda surat kop ya Alhamdulillah Ruhi Alamin kita barang-barang sebelum ditutup baca Al-Adiyat 11 ayat Bismillahirrahmanirrahim Nabi Nabi 5 katanya iya Naka Tawasaf Nabi Hi Yama' 6 in lalaya in nal in san li rob bihi la kanud jangan begini jangan lakanud tidak bersyukur ingkar jelas melihat keingkarannya nomor 7 jelas melihat keingkarannya nomor 7 diulang lagi nomor 8 benar-benar mencintai dunia digerakan gak tahu gak mereka dibangkitkan afala ya'lamu iza bu'sir ma fil kubur fil kubur wahus sila ma fil sudur 11 in narobahum bihin yawma'idhilla khobir in narobahum bihin yawma'idhilla khobir sadaqallahul azim masya'allah ya ibu-ibu nanti diwiasakan di rumah dibalik dari 11 ke 1 ya disediaca 7 apa siapa yang bisa yuk jelas manusia tahu apa yang diperbuat akan diungkap segala macam kesalahan di dalam dada yang tersimpan yuk wahus sila ma fis sudur aluh ini pinter asya'allah manusia itu saya ingat sudurnya kalau yang 7 ingat lah syahid menyaksikan itu saja betul masya'allah gampang manusia itu kurang bersyukur ayo 6 apa 6 ingkar ingkar ya rakanur gini ya bu ya kalau kuda beralih kencang yang pertama dia tiba bahas asya'allah tahu gak manusia itu akan dibangkitkan di dalam kubur tahu nomor 9 apa apa kita akan menyerang di tengah-tengah waktu subuh yang yang ke tengah-tengah yang ke tengah-tengah nomor 5 bu ya bu rahma langsung hafal semua diacak dengan tahu artinya yang tadinya bu rahma hanya baca saja gak tahu artinya sekarang tahu diacak diulak-balik karena ada clue itu ada rumus itu jadi harus tahu artinya kata Allah kenapa tidak mau mentadaburi Al-Quran isinya itu apa katanya jangan lupa surat apa itu sudah diulang-ulang surat Muhammad surat Muhammad ayat 47 nabi kita siapa bu namanya surat Al-Quran nomor berapa ada nabi Muhammad ada gak ada itu ibu tadi surat Muhammad surat keberapa itu gak tahu 47 PJ Panji 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 nabi Muhammad PJ 47 jangan lupa ya Panji nabi Muhammad suratnya sudah hafal belum Muhammad belum nanti kita hafalin ya Muhammad dan Al-Furqan harus tahu Al-Furqan adalah Quran itu juga isinya apa tuh Al-Furqan itu yang mana ayat surat keberapa kalau Al-Quran tadi Muhammad nomor 47 Panji kalau Al-Furqan nomor berapa MS Nasehat MS Nasehat di dalam Al-Fur'an pembeda ya terus bisa membedakan Al-Furqan nanti nanti Bu Yun kirim itu ya nama-nama surat daripada hafal nanti saya tanya Al-Furqan pengong Al-Furqan nama berapa pengong Muhammad berapa pengong Terima kasih Mohon maaf lagi Tepuk ya Bu Yun Mudah-mudahan kita dikitar nanti seperti ini dan jadikanlah gurup ini adalah kendaraan kita ke surga nanti Amin Amin Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kelas hafalan kita pada pagi hari ini Jajakilah Khoiron Kasiron kepada Ustaz Janeng atas ilmu dan bimbinginnya dan semoga kita semua sebagai tulibahnya bisa mengamalkan Al-Quran dalam menghapalkan Al-Quran ini dimudahkan untuk selalu berinteraksi dan bersahabat dengan Al-Quran Amin Ya Rabbal Alamin Kita tutup dengan istighfar tiga kali dan doa ke faratul majelis Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Terima kasih Izin ya Izin ya Izin ya Izin ya Izin ya Semangat semua